. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana dan Dandim Bandar Lampung membuka turnamen sepak bola Liga Santri di Stadion Pahoman, Sabtu, tanggal 26 Maret tahun 2022. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan ke depan pihaknya akan menggiatkan kembali pertandingan olahraga yang sempat vakum. Ke depan bisa digelar turnamen lainnya, tidak hanya sepak bola namun juga cabang olahraga lainnya, dan untuk membangkitkan semangat itu Bunda akan memberikan 15 juta rupiah pertinggungan untuk operasional, kata Eva. Alhamdulillah kita dihubungkan oleh pemerintah pusat bahwa kita boleh melaksanakan segala sesuatunya dengan keterbatasan, dan ini niat semua, dengan keterbatasan, tapi dengan diadakan liganya nanti awal. Insya Allah ke depan ya, Piala Santri yang berbicara di Piala Kasat, dan ke depan insya Allah mungkin pemerintah kota juga akan mengadakan turnamen-turnamen bersama Porko Pindah Kota Bandar Lampung, Pak Dandu, Pak Bores, dan juga Pak Ketua DPR, Ketua DPR semuanya nanti di Kota Bandar Lampung. Dan harapan Bunda Eva, apalagi kita kan mau melaksanakan apeksi, jadi semua warga masyarakat Kota Bandar Lampung, terutama kami dan pemerintah juga Ponggol Pindah, harus bersatu padu untuk gimana caranya Kota Bandar Lampung, semua melihat Kota Bandar Lampung. Walaupun kita ibu kota provinsi, tapi pandangan kita, karena Kota Bandar Lampung, terutama kebersamaannya, kekompakannya, dan juga Alhamdulillah semua penggiat usaha sekarang sudah bisa berjalan dengan baik. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Dandu, beserta jajarannya yang sudah melaksanakan Liga Santri merebutkan Piala Kasat, dan insya Allah ke depan kita akan lebih lagi ya Pak Dandu ya, lebih besar lagi supaya masyarakat Kota Bandar Lampung yang kemarin memang banyak vakumnya, sekarang kita gerakan, mungkin ada bola poli, ada bola kaki, semua penggiat olahraga yang ada di Kota Bandar Lampung silahkan, tapi tetap pakai protokol kesehatan. Sukses selalu, olahraga Kota Bandar Lampung.